selamat menikmati di susana malam di rumah-umah gak terlalu berantakan ya alhamdulillah tuh patahan baru kelar mandi masih pake handuk ya kan assalamualaikum teman-teman semuanya apa kabar semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat ya selamat datang kembali di channelnya umah fathan senang sekali umah bisa kembali upload dan bisa menemani teman-teman semuanya nah mohon maaf nih suaranya agak bindeng karena umah lagi flu gak tau kenapa akhir-akhir ini cuaca lagi berubah-ubah gitu ya teman-teman kadang hujan kadang panas jadinya musim-musim batuk sama flu teman-teman jaga kesehatan ya nah ini kondisinya malam hari di rumah umah teman-teman mohon maaf ya karena gak berantakan dan jangan salvok sama dandang legend karena emang beberapa hari ini masih nongkrong disana karena umah gak kuat gitu ngangkat untuk dibawah ke tempat air yang biasanya di samping meja makan itu loh teman-teman dan selalu lupa untuk minta tolong Abi Fadhan karena kan umah masih sakit pinggang dan ini itu bener-bener udah lama banget tapi alhamdulillah udah agak mendingan daripada yang umah posting kemarin videonya ini udah lumayan apa ya udah lumayan berkurang gitu nah malam ini itu tiba-tiba aja Fadhan pengen minta cemilan jadi ini gak ada lagi cemilan di kulkas umah cuma goreng sosis doang sebenarnya sosis ini gak sehat ya teman-teman buat anak-anak tapi yaudahlah karena gak ada lagi yang bisa dicemilin di kulkas jadi yaudah ini pun sosisnya kok ada yang gede ada yang kecil gitu ya gak nentu gitu oh ya kemarin pada mudik kemana nih teman-teman mudik ke rumah orang tua atau ke rumah mertua kalau umah gak ada mudik kemana-mana karena umah penunggu kampung jadi ya orang yang pada mudik ke rumah-umah kalau sekarang udah sunyi lagi orang tua umah udah balik lagi ke tembilahan adik umah juga udah balik ke Bogor karena masih kuliah jadi ya kembali ke rutinitas awal di rumah gitu nah lanjut ke video ini umah mau bikin susu coklat ini susunya Fadhan buat teman-teman yang nanyain Fadhan pake susu apa ini umah pake susu denko yang 3 plus yang rasa coklat ini udah cocok sama Fadhan jadi gak diganti-ganti lagi nah ini Fadhan nya udah nunggu karena dari tadi udah nungguin umah susunya mana tuh umah pake gelas aja ya teman-teman karena Fadhan gak terbiasa minum di dot-dotan gitu nah ini sosisnya udah mateng jadi umah tusuk-tusuk gitu pake tusuk sate jadi kayak sosis yang dijual di abang-abang gitu ya teman-teman dan ini seperti biasa Fadhan lagi nonton sama neneknya makasih ya teman-teman yang selalu doain neneknya umah agar selalu sehat amin semoga nenek bisa berumur panjang sehat selalu amin ya rabbal alamin nah karena udah selesai ini umah beresin dapurnya seperti biasa sebelum tidur wajib banget beresin dapur biar paginya kita santai-santai biar moodnya bagus pagi-pagi nah ini udah bersih Alhamdulillah dapur sengnya umah juga udah rapi piring-piring udah ditaruh kembali lanjut karena udah lama banget nih teman-teman kita gak ngebahas budgeting jadi ini umah pengen bikin budgeting lagi untuk bulan Mei bulan Mei ini bulan kelahirannya umah Fadhan jadi umah lahirnya bulan Mei teman-teman nah gimana nih keuangan habis lebaran kalau umah pribadi itu boncos banget karena emang apa ya karena pengeluarannya tentu banyak ya orang juga banyak di rumah tapi gak apa-apa semua udah ada resekinya dan umah seneng gitu bisa beliin sesuatu ketika saudara pada di rumah nah seperti biasa ini umah selalu bikin judul dan mohon maaf ya teman-teman kalau umah bikin budgetingnya simple-simple aja karena sebenarnya kerayun-kerayun sama sepidol-sepidol umah itu udah pada hilang malum ya punya bocil jadi kalau misalnya udah dapat sama Fadhan udah deh hilang oke untuk total budget seperti biasa itu umah pakenya 4 juta dan ini tuh budget yang diperlukan di rumah tangga ya budget kebutuhan hidup gitu untuk saving tabungan ngasih ke orang tua dan lain-lain itu udah umah sisihkan di awal nah pertama kalau misalnya kita bikin budgeting itu harus tulis kewajiban contohnya disini wifi ada listrik ada uang TV nah jadi kalau teman-teman misalnya ada uang kontrakan ada SPP anak jadi harus dibayar di awal nah ini juga ada arisan arisan ini arisan umroh ya teman-teman bukan arisan sih tapi kayak tabungan gitu sama-sama guru di pondok Masya Allah mudah-mudahan nanti bisa umroh bersama amin oke selanjutnya ada kebutuhan pokok nah disana ada beras ada lauk pauk intinya kebutuhan pokok ini kebutuhan hidup ya teman-teman kayak misalnya beras atau apa ya lauk pauk sayur-sayur minyak belanja bulanan itu termasuk di kategori kebutuhan pokok jadi kebutuhan pokok ini bener-bener harus kita anggarkan ya teman-teman jangan sampai nanti akhir bulan beras kita habis dan gak ada dananya malah minjem sana-sini jangan sampai ya pokoknya kebutuhan pokok ini jangan sampai kepake nah uzubillah harus cukup sampai akhir bulan nah ada uang beras lauk pauk bulanan belanja bulanan ini maksudnya belanja groceries kayak misalnya tepung-tepung sabun mandi semuanya rumah belanja per bulan ya teman-teman dan sekali lagi ini gak bisa jadi patokan karena beda rumah tangga tentu beda kebutuhannya ya oke jadi intinya berapapun kebutuhan kita berapapun penghasilan insya Allah pasti cukup kalau misalnya kita atur nah kalau misalnya merasa sangat kurang itu mungkin tanda harus cari penghasilan tambahan entah dari jualan online atau misalnya jasa laundry pokoknya intinya teman-teman harus berusaha dan umah doakan semoga teman-teman semuanya dimudahkan rezekinya amin ya roh bang amin nah selanjutnya ada kebutuhan tambahan ini itu ibaratnya kebutuhan yang gak penting-penting amat ada disini itu uang laundry sama jajan nah untuk jajan itu umah gak ngambil dari anggaran ini tapi dari gaji Shopee affiliate ya teman-teman jadi gak nentu gitu kalau misalnya ada dalam satu pekan itu gajinya yaudah deh ya berarti ada angkaran jajan karena umah jujur ya jarang jajan kecuali makan-makan di luar bareng suami gitu nah kalau udah makan di luar bareng suami itu pasti yang bayar suami jadi jarang sih umah jajan gitu jadi kalau misalnya teman-teman nanya gimana umah cara ngatur gaji segini segitu jujur umah gak tau ya teman-teman karena apa ya kebutuhan masing-masing orang tentu beda ya terus juga daerah juga beda pendapatannya juga beda dan jangan melihat jumlahnya karena biasanya ya banyak yang mungkin dari segi jumlah gak terlalu banyak gajinya tapi selalu cukup dan ada juga yang gajinya banyak tapi kok rasanya kurang terus ya nah kira-kira apa itu penyebabnya teman-teman bisa menyimpulkan gak sih entah itu mungkin syukur kita yang kurang atau itu mungkin dicabut keberkahan di dalam harta kita makanya kalau teman-teman sholat harus tuh wajib didoakan gitu ya semoga kita dapat rezeki yang halal rezeki yang berkah gitu amin ya rabbal alamin karena kan apa yang kita cari uangnya itu pasti dimakan kan gitu yang akan menjadi darah di dalam tubuh yang akan menjadi darah bagi anak cucu keturunan kita semuanya jadi usahakan selalu mencari rezeki yang halal dan berkah walaupun sedikit yang penting halal oke lanjut ke video mohon maaf ya umah nyerocos aja dari tadi ini budgetingnya umah bikin simple aja ya teman-teman ini cuman pake tempelan-tempelan sticker-sticker untuk link pembeliannya teman-teman tinggal lihat aja ya di deskripsinya umah nah buat teman-teman nih yang masih pemula di budgeting yang ayo semangat walaupun mungkin masih boncos ya lama-lama pasti bakalan membaik yang penting konsisten yang penting semangat walaupun mungkin bakalan diejek sama keluarga sama teman atau bahkan suami sendiri kalau kita yakin budgeting ini bisa kok ngerubah apa namanya ya ngerubah keuangan kita sedikit demi sedikit tentunya atas izin Allah nah selanjutnya ini umah pengen ya nempelin kayak doa-doa gitu jadi ini umah gunting-guntingin aja biar agak ada variasinya dikit karena kalau sesuatu itu kadang kalau ditulis jadi makbul gitu ya jadi terkabul gitu doanya jadi bismillah aja ini umah pengen tulis lagi doa biar budget umah ini berkah budgeting untuk bulan Mei ini cukup sampai akhir bulan amin oke selesai udah selesai untuk budgeting Mei jangan lupa ya kalau udah gajian ditaruh di dompet pintar kayak gini atau kalau yang gak punya dompet pintar pakein amplop tapi kembali lagi ya teman-teman kalau nyamannya kayak gini ya silahkan dan ada juga yang nyamannya cashless gitu di ATM juga silahkan pokoknya yang menjalankan kita jadi pasti yang lebih tahu juga kita sendiri ya teman-teman pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton dan support channelnya Umah Fadhan walaupun videonya begini-begini aja pokoknya lebih dan kurang Umah mohon maaf ya see you in the next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye